Hampir tiap tahun teman saya itu setor hasil infak Makam itu ke Abah Yurmi Bin Yahya Bukalungan Itu hampir tiap tahun Dan itu kata teman saya Itu minimal lima tahun hasil infak itu Testimoni apa yang saya alami sendiri Tahun 2021 saya itu mau ke Jumbang, ke Guireng Nengok anak saya karena nyantri di sana Sampai di Semarang saya dicegah sama teman saya Di Semarang namanya Agung Tapi saya biasa manggil nisen itu teman kuliah saya Terus ternyata si Agung tadi Yang dulu teman kuliah saya Sekarang jadi guru kunci makam Namanya Raden Jumenggung Siapa terkenal makam bahwa di Semarang Di kampung Petemben Terus saya karena tahun 2021 belum rame Saya siaroh di makam itu Habis itu saya ke Jumbang Tiga bulan setelah itu teman saya tiba-tiba Tiba-tiba jatuh sakit dan akhirnya Jumenggungan meninggal Teman saya itu Tetapi beberapa hal yang dapat saya sampaikan disini Waktu saya ketemu dengan teman saya itu Hampir tiap tahun teman saya itu Setor hasil infak Makam itu ke Abah Lutwi Bin Yahya Bukalungan Itu hampir tiap tahun dan itu Kata teman saya itu minimal lima karun Hasil infak itu Nah dilalah Karena teman saya juga meninggal tahun 2021 Itu bulan April Berarti tiga bulan Berikutnya sekitar April, Mei, Juni, Juli lah Dia meninggal Terus tahun 2023 kemarin Makam Bah Depok itu ternyata dibuka Jadi saya jadi kaget juga waktu itu Saya ke Semarang ketemu dengan istrinya Si teman saya Agung itu Dan makamnya itu ternyata kosong Jadi itu menjadi keyakinan saya Dalam mensikapi Satu yang kedua Mengambil keputusan Saya sama keluarga saya Bahwa aku yakin Agung itu bukan Kuryatu Rasul